Halo Youtuber, kembali lagi kita membahas di seputar obrolan penting dan kisah-kisah dari Youtuber Pemulana. Sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, jangan lupa subscribe dan pencet tombol notifikasi dari channel ini ya, biar semakin berkembang dan semakin memberikan warna di hidupmu guys. Yuk kita lanjut guys. Nah, sahabatku semuanya, hidup adalah sebuah perjalanan, sahabatku. Hidup adalah sebuah liku-liku dan hidup adalah sebuah di mana kita harus menjalannya di awal sampai akhir cerita, sahabatku. Ada banyak sekali kisah, ada banyak sekali momen-momen yang begitu haru, yang begitu bilu yang sedang kita lalui di setiap harinya. Nah, tahukah sahabatku semuanya, jika kita mampu memanfaatkan waktu yang ada ini dengan memberikan kontribusi yang tepat dan memberikan sesuatu yang berharga, yang bernilai, tentunya akan menjadi sebuah penghasilan, akan menjadi sebuah harapan-harapan yang akan terkenang selalu nanti ketika kita masih ada ataupun tidak. Nah, dengan begitu guys, dengan adanya kontributor dari video youtube ini, saya berharap juga kisah-kisah saya dan cerita-cerita saya juga nanti juga akan terabadikan dan akan ada juga yang akan menonton kisah-kisah kita ini ya, sahabatku semuanya. Ini adalah rekam jejak hidup kita dan tidak ada yang bisa memutarbalikannya kecuali ketika ini sudah tidak ada lagi. Nah, kita meninggalkan sesuatu yang baik, meninggalkan sesuatu hal yang akan dikenang guys. Jadi, banyak sekali hal yang kita bisa ceritakan dari ketributor youtuber di tahun 2024 ini guys. Ceritakan pengalamanmu, ceritakan sukaku kamu lewat video youtube di tahun 2024 guys. Nah, beginilah guys, liku-liku seorang youtuber dalam mengejar karirnya, dalam mencapai cita-citanya, untuk bisa eksis dan mengharumkan nama bangsa dan juga negara ya, sama saja apapun kita bisa ingin tentunya berlebih dan ingin selalu depan. Itu adalah cita-cita semua orang. Nah, jadi apa nih, cita-cita kita selanjutnya, harapan-harapan kita selanjutnya ketika kita telah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu seorang konten kreator di tahun 2024 ini guys. Nah, apalagi salah ditambah lagi dengan terpenuhnya syarat-syarat monetisasi youtuber mulai di tahun 2024 ini guys. Jadi, bagaimana? Apakah kita mampu dibersaing, mampu bisa menciptakan sesuatu terobosan, biar ide kita, biar pengalaman kita, biar semua tutorial kita bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa terkecuali guys. Nah, jadi intinya di tahun 2024 ini kita benar-benar mengasah wawasan kita, mengasah semua bakat kita, karena kita akan siap menghadapi persaingan yang sangat berat guys. Nah, tau aja guys, di tahun 2024 ini dan di tahun selanjutnya ya, tau ya, makin banyak nih perusahaan yang menggunakan platform youtube, makin banyak nih intansi yang menggunakan youtube, makin banyak nih seleb-seleb yang terjun bebas ke youtube, makin banyak lagi konten kreator yang bakalan naik daun. Nah, apa nih yang bisa kita sumbangkan, apa nih yang bisa kita berikan kepada mereka kalayak, agar karya kita juga termasuk di dalam salah satu kriteria-kriteria orang-orang yang tidak biasa ini biasanya. Inilah perjalanan dari sesuatu yang tidak biasa menjadi luar biasa. Oleh karena itu, bagi yang belum subscribe di channel ini, tolong subscribe, tolong menjadilah orang-orang yang loyal, orang-orang yang memberikan perhatian penuh di channel ini, karena tentunya saya akan memberikan sebuah motivasi, akan memberikan sebuah semangat yang akan membakar sekalian, jika misalnya adalah sesuatu yang memperkenalkan amal atau zariah yang tinggal di hati Anda, yang membekas di hati Anda, tentu itu akan menjadi pahala untuk saya dan juga pahala untuk Anda. Nah, di sini adalah konten yang benar-benar memberikan sebuah hidayah, yang benar-benar memberikan sebuah harapan, motivasi yang tercerahkan, sahabatku. Bagaimana kurangnya letak channel 3? Karena di samping konten tutorial, di samping channel entertainment, di samping channel pengetahuan, di samping channel edukasi, semuanya komplit di sini guys, akan dibahas secara puntas, terang-terangan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi guys, karena kita adalah seorang konten creator, kita berani malu, kita punya tekad, kita punya mental untuk taklukkan algoritma guys. Nah, ada banyak sekali jalan menuju rumah, dan ada banyak sekali jalan menuju kemana saja. Nah, jadi, jika jalan hari ini kita terhambat, jika jalan hari ini kita tertutup, kita cari jalan lain, kita gali lubang lain, sampai jalan itu bisa terbuka, dan akhirnya kita bisa lewat guys. Jadi, samalah perjalanan kita sekarang, kontributor youtuber di tahun 2019 ini, Puan Nung Dukaliku, Puan Nung Tandakannya, karena emang viewsnya lagi tidak membentuk, subscribernya kadang juga hilang, tidak tahu kemana, Nah, ya itu sabar saja, mudah-mudahan Allah banti dengan subscriber dan viewers-viewers yang loyal, yang memberikan perhatian penuh terhadap channel kita ini, sehingga kita naik dari menjadi sesuatu yang tak biasa, menjadi luar biasa guys. Nah, tapi bukan luar biasa ya, karena kita di sini harus berkarya, harus memberikan sesuatu yang benar-benar mengubah, menggugah, dan mengubah rasa siapapun yang melihat atau ingin mengambil hikmah dari channel tiga arah ini. Nah, oke guys, hari ini saya sekian dulu ya, saya memberikan motivasi bagi sahabatku semuanya, saya memberikan semangat yang tak terkalahkan, semoga kita di tahun-tahun berikutnya bisa bangkit lagi menjadi seorang konten creator youtuber yang paling eksis, yang paling top chair sejagat raya lesna, dunia akhirat maksudnya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dirahmati, dan diridui oleh Allah SWT. Oke guys, terima kasih.